Kalau kita menghabiskan hari-hari di hutan seperti Shani dari pagi sampai sore seperti hari ini cepat atau lambat akan ada satu saat dimana kita sakit perut Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam bahasa Indonesia kalian tadi dengar suara wak dan ini suara lutung Hari ini saya mau bahas yang disebut asosiasi plurispesifik artinya jenis berbeda yang bekerjasama itu hasil dari pengamatan saya walaupun gambarnya tidak jelas tadi aku syuting pagi gopro karena hanya gopro yang sudah siap tadi ada kelompok lutung merah Presbytis rubiconda namanya itu satu jenis yang endemik Kalimantan walaupun agak mirip dengan simpay yang ada di Sumatera tadi dia tadi lihat saya lihat saya duluan jadi dia langsung bunyi untuk kasih tahu yang lain ada manusia itu bunyi yang sangat khas dimana yang kita sebut alet kol itu masih bunyi di belakang udah jauh tapi masih ada satu individu yang bunyi yang menarik di saat yang sama keluarga wak yang tidak jauh dari posisi saya dia langsung ikut bunyi yang kita sebut juga alet kol padahal mereka tidak melihat saya jadi itu jelas-jelas wak liar yang ada di sini bisa sedikit bahasa lutung artinya pada saat lutung teriak hati-hati ada manusia wak itu sendiri paham dan dia juga bunyi untuk kasih tahu keluarga dia itu sangat menarik karena tidak semua jenis saling memahami seperti itu contoh seminggu yang lalu saya di hutan kurang lebih di daerah sini juga saya ikutin dua betina orang hutan dan ada keluarga wak yang lihat saya orang hutan tidak tahu saya ada di situ keluarga wak langsung bunyi alet kol ribut orang hutan tidak peduli artinya orang hutan cuek tidak ada kerjasama antara orang hutan dan wak yang pasti di sini mungkin di tempat lain ada orang hutan yang sudah memahami kalau jenis bunyi wak seperti itu berarti itu karena ada gangguan tapi dalam kasus di sini orang hutan yang saya ikuti itu tidak peduli jadi buat dia itu wak bunyi ya sudah masa bodoh mungkin bisa disebabkan karena keluarga wak liar di alam kan bunyi banget bunyi untuk tegasin wilayahnya bunyi kalau ada bahaya bunyi kalau berbeda lagi kalau bahaya dari atas bahaya dari bawah jadi mungkin kebanyakan bunyi sampai orang hutan sudah tidak peduli lagi tapi menarik tadi itu kalau lutung yang bunyi duluan wanya juga langsung paham dan dia langsung lari sambil bunyi padahal tidak melihat saya itu yang kita sebut asosiasi plurispesifik jenis yang berbeda bisa bekerjasama terima kasih dan satu trik yang gak kalah penting walaupun luncu kalau kita menghabiskan buah hari-hari di hutan seperti Shani dari pagi sampai sore seperti hari ini cepat atau lambat akan ada satu saat di mana kita sakit perut dan apa yang kita harus lakukan di hutan kalau kita sakit perut harus kita buah parang karena kalau kita mau meninggalkan ajia kecil di hutan alias buang air besar jangan lupa di daerah ada primata khususnya primata besar seperti orang hutan kita harus ngubur semuanya jadi harus bikin lubang kecil dulu sebelum kita lakukan apa yang kita mesti lakukan mungkin kedengaran sepele tapi itu sangat penting khususnya di mana ada primata yang sering turun ke tanah apalagi di daerah misalnya ada orang hutan yang terbiasa dengan manusia di sini walaupun tidak terbiasa dengan manusia tetap kita harus hati-hati jadi SOP nya adalah buat lubang kecil saya pakai parang itu tanah subur itu gampang sekali enggak usah dalam lah sekitar 30-40 cm cukup dan kemudian harus itu rapi setelannya jadi jangan juga harus cari air ya tapi jangan di sungai ya untuk tidak mencemari lingkungannya kenapa kita harus hati-hati karena primata besar bisa memakan adia kecil yang kita tinggalin di hutan dan itu bisa menularkan penyakit itu sudah terbukti dengan gorila dimana dulu ada peneliti-peneliti yang ikutin gorila dan sekali lagi ada satu hari dimana pasti sakit perut dan ternyata gorila karena penyakit dari manusia ada cacing tapi ada juga penyakit yang bisa lebih berbahaya misal covid pun itu bisa menularkan melalui kotoran jadi kita harus sangat hati-hati dimana kita berinteraksi dengan alam liar seperti di sini jangan sampai manusia menularkan penyakit ke primata-primata liar jadi kalau sakit perut bikin lubang kecil habis itu ditutupin rapi jadi gak akan yang tau dah ya sekali-sekali itu jadi kucing kan dikubur jadi itu tips buat kalian kalau lagi sakit perut di hutan tapi itu penting ingatlah demi keselamatan primata dan satu lain juga sebenarnya cari air tapi jangan di sungai bikin lubang kecil ditutupin boleh oke dan saya bahas itu sih sebenarnya idenya karena saya lagi sakit perut jadi mau gak mau saya harus menyendiri duluan sampai ketemu hari kamis sampai ketemu hari kamis selamat menikmati